nah ini lagi ini ikan oscar sangat suka makan ini dan ini juga teman-teman semua perlu kalian ketahui bahwa makanan ini bisa mempercepat pertumbuhan dari ikan oscar dan ini bisa mengurangi atau meminimalisir kotoran-kotoran ikan oscar karena makanan ini padat halo teman-teman semua apa kabar kalian semoga sehat dan tetap baik-baik saja jadi di video kita kali ini kita akan memberi makan ikan oscar dengan ikan seperti ini nah ini adalah makanan terutama ini adalah makanan kesukaan atau favorit dari ikan oscar yang kalau kita memberikan ikan oscar makanan ini ini juga akan mempercepat pertumbuhan dari ikan oscar tersebut nah teman-teman semua sebelum lanjut bagi kalian yang belum subscribe channel ini agar di subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya oke teman-teman semua sebelum kita kasih untuk ikan oscar kita kasih dulu makanan untuk ikan koi nah untuk ikan koi seperti biasa kita kasih makan pelet saja seperti ini nah jadi teman-teman semua ikan koi ini kemarin juga saya sudah beli ikan koi ini ada platinum ini platinum 2 ekor dan ada juga selayar ku jaku itu yang ukurannya 35 cm kemarin saya beli tambahan nah jadi ikan koi disini sudah ada kurang lebih 40 ekor itu juga ada ikan koi susui dan ini teman-teman semua kita juga kasih makan ikan komet dan ikan maskoki nah disini teman-teman semua disini kita sudah menggabungkan ikan maskoki dengan ikan komet karena di atas atau di akwarium yang kemarin itu di video sebelumnya saya sudah mengambil akwarium ikan maskoki dan memasukkan ikan oscar yang baru yaitu ikan oscar paris nah jadi ikan maskokinya kita gabung dengan ikan komet ini kita kasih makan seperti ini nah jadi kalau teman-teman semua memiliki ikan komet dan ikan maskoki ikan komet ini sebenarnya tidak apa-apa digabung dengan ikan maskoki selama ukurannya tidak jauh berbeda kalau kita gabung itu tidak menjadi masalah karena banyak juga yang berpendapat bahwa kalau kita menggabung ikan komet dengan ikan maskoki ikan maskoki akan dimakan padahal tidak teman-teman semua itu biasanya terjadi kalau ikan kometnya lebih besar karena pengalaman saya pribadi ikan komet ini tidak pernah memakan ikan maskoki ini kita gabung seperti ini karena juga kekurangan tempat di tempat kami oke kita langsung saja mungkin ke ikan oskar nah untuk makanan ikan oskar seperti ini ini kita buka dulu saya akan perlihatkan ya untuk teman-teman semua bagaimana modelnya nah jadi modelnya seperti ini teman-teman semua modelnya itu seperti ini ini yang akan kita berikan untuk ikan oskar nya ini kita simpan dulu disini dan ini pemberiannya kita coba kasih satu-satu ini kita simpan nah itu langsung ditangkap lagi kita kasih lagi satu empat itu langsung dimakan juga ini juga kita simpan nah itu langsung ditangkap ini yang besar-besar ini nah ini lagi ini ikan oskar sangat suka makan ini dan ini juga teman-teman semua perlu kalian ketahui bahwa makanan ini bisa mempercepat pertumbuhan dari ikan oskar dan ini bisa mengurangi atau meminimalisir kotoran-kotoran ikan oskar karena ini makanan ini padat padat dengan daging ikan nah mungkin teman-teman semua bisa lihat sendiri itu langsung setiap makanan yang kita kasih selalu langsung ditangkap itu lagi nah itu langsung hilang ini juga kasih lagi kita belum hilang ini kita kasih lagi jadi teman-teman semua ini cara memberi makannya ini kalau ikannya besar kita biarkan saja seperti ini kita kasih saja seperti ini kalau ikannya ikan-ikannya besar tapi kalau ikannya kecil kita usahakan untuk memotong ikan-ikan ini memotong ini agar dia bisa masuk ke mulutnya ini bisa kita potong-potong kalau ikan oskar kita memiliki ukuran yang kecil tapi kalau ikan oskar kita memiliki ukuran yang besar kita usahakan ini kita maksudnya kalau ukuran ikan oskar kita besar kita bisa langsung saja memberikan makanan ini karena teman-teman semua kalian bisa lihat ini ukuran dari mulutnya seperti ini jadi ini sudah bisa makan ukuran yang seperti ini seperti misalnya ini kita kasih seperti ini ini kalau langsung dimakan itu langsung dimakan karena dia sudah ukuran mulutnya sudah lebih besar nah ini teman-teman semua kalian bisa lihat ikan oskar ini itu dibawa nah jadi teman-teman semua ini untuk pemberian makan ikan oskar saya kasih makanan seperti ini yang pertama karena ini sudah kita eksperimenkan kemarin tentang memberi makan ikan oskar dengan makanan ini dan ini ternyata berhasil ini bisa mempercepat pertumbuhan ikan oskar dan beberapa ikan oskar kemarin juga kita sudah kasih makanan seperti ini dan bahkan ini sudah lama kita kasih makanan seperti ini jadi kita buatkan video lagi agar ini bisa menjadi referensi untuk teman-teman semua apabila kalian mencari makanan ikan oskar ini adalah ikan kering ikan yang sudah dikeringkan kemudian menjadi seperti ini tapi makanan ini tidak memiliki yang namanya garam karena biasanya orang itu mengeringkan ikan menggunakan garam tapi ikan ini tidak menggunakan garam sama sekali sehingga ini aman untuk ikan oskar dan juga cocok untuk anakan-anakan ikan oskar atau ikan-ikan oskar yang masih kecil kita tinggal potong-potong saja makanan ini dan kemudian kita kasih untuk ikan oskar nah jadi teman-teman semua itulah mungkin yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini semoga dengan video ini teman-teman semua bisa mendapatkan edukasi dan juga referensi tentang makanan ikan oskar merawat ikan oskar dan lain sebagainya oke teman-teman semua saya kira cukup di video ini saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati